Jeda kompetisi karena adanya FIFA Match Day tak membuat skuad Maung Bandung bisa bersantai. Para pemain tetap menjalani menu latihan fisik untuk menjaga kebugaran meski tidak digelar kompetisi. Gelandang persip, Deddy Kusnandar mengatakan waktu dua pekan baginya bisa digunakan untuk bisa berkembang. Pastinya, kita tetap manfaat dua minggu ini. Pelatih mengevaluasi, kami pemain juga memperbaiki kurangnya kita, kata Dado. Program latihan intensif ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya dari segi kebugaran, tapi juga untuk menjaga tren positif persip selama ini. Antusiasme dan motivasi para pemain tetap sama, dan performa tim terus meningkat. Menjaga momentum juga, karena persip lagi bagus. Tentu dijaga momentum itu, sambung Dado. Pemain bernomor punggung sebelas itu mengaku permainan internal banyak membantunya selama akhir pekan. Ia mengatakan pertandingan internal bisa menggantikan pertandingan yang seharusnya digelar pada akhir pekan kompetitif. Pastinya itu untuk menjaga ritme kita dalam pertandingan. Apalagi kita harus menjaga momentum pertandingan. Dengan diadakannya game internal itu sangat membantu menjaga ritme itu, pungkas Dado. Berita lainnya. Persip keberatan namanya dicatut di kampanye Capres. Pihak persip Bandung keberatan namanya dibawa-bawa dalam kepentingan politik praktis. Beberapa waktu kebelakang memang situasi politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Nama persip pun ikut dilibatkan untuk mendompleng salah satu calon presiden. Dalam beberapa pekan terakhir, suhu politik nasional mulai menghangat. Sebagai klub profesional yang memiliki nama besar dan sejarah panjang, sejumlah pihak mulai memanfaatkan nama persip untuk kepentingan politik praktis mereka, tulis pernyataan yang dirilis oleh pihak klub. Persip secara lembaga memastikan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan netral, termasuk kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang dan tidak terafiliasi dengan kandidat atau calon presiden tertentu, lanjut pernyataannya. Berita lainnya. Sosok Egi Maulana Fikri menjadi sorotan setelah mencetak gol di Laga FIFA Match Day lawan Turmenistan. Egi yang baru kembali ke timnas mencatat namanya di papan skor pada menit ke-91. Dulu dicaci sekarang dipuji, itulah kata yang pas untuk sosok Egi Maulana Fikri. Sempat meredup dikarenakan karirnya kembali ke Indonesia, dan efeknya tidak dipanggil Shin Taeyong di beberapa event, kini Egi dapatkan kepercayaan kembali bisa dipanggil Shin Taeyong. Pemanggilannya itu bukan hal yang mudah, Egi harus membuktikannya di Liga Indonesia hingga pekan ke-11 dengan Dewa United, sehingga menarik hati kembali Shin Taeyong. Selamat Egi semoga konsisten dan membawa Garuda lebih tinggi lagi.